Intro Cuaca di Kabupaten Ogan Komering Ilir sering hujal, mengakibatkan ada desa mengalami banjir, desa-desa. Yang terdampak banjir yakni desa Tanjung Beringin, terdapat 47 kakak, desa pangarayan 99 kakak dan desa. Ulak kapal 120 kakak, pejabat bupati Okan, yang baru dilantik Asmar Wijaya mengunjungi desa-desa yang terdampak banjir di Kecamatan. Tanjung Lubuk Okie, Asmar juga menyalurkan bantuan berupa beras 5 kg kepada 266 kepala keluarga. Pada tiga desa yang terkena dampak banjir, kami ingin melihat dampak banjir bagi masyarakat yang terdampak, serta upaya yang dapat dilakukan. Pemerintah daerah, ujar Asmar mengatakan kepada masyarakat, pada Jumat 19 Januari 2024. Selain memberikan bantuan, P.J. Bupati Asmar juga mengunjungi posko kesehatan dan berpesan kepada petugas kesehatan agar melayani masyarakat dengan baik, ujar Asmar. Asmar juga meminta warga untuk menjaga kebersihan lingkungan, untuk mencegah penyebaran demam berdarah. Sementara itu, camat Tanjung Lubuk, Fikri Hakim mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan yang diberikan. Pemerintah kepada para warga yang saat ini terkena musibah banjir, Alhamdulillah respon cepat dari pemerintah. Dengan penirian posko kesehatan dan bantuan berupa pangan, bagi warga terdampak banjir, ujarnya. Tidak seberapa bantuan yang diberikan, tapi mudah-mudahan ini kemasalahan, dan tidak dapat merenggalkan bantuan bahwa ilmiah dikatakan bantuan.